Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala memiliki teori liar soal dugaan penyebab tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Adrianus meragukan bahwa penyebab kematian empat orang anggota keluarga itu karena kelaparan. Dia menduga sebagian dari korban tersebut khususnya yang lanjut usia sengaja dilaparkan. Pada momen tertentu, ujar Adrianus, salah satu orang yang turut jadi korban itu kemudian diduga bunuh diri dengan cara tertentu. Menurut dia, kemungkinan itu bisa terlihat melalui otopsi. Teori lainnya, Adrianus menduga keempat korban itu bisa juga dibagian dari penganut keyakinan menyimpang tentang hidup setelah mati. Adrianus juga menduga empat anggota keluarga yang tewas tersebut memiliki keyakinan apokaliptik atau keyakinan terhadap akhir dunia. Menurut dia, tindakan melaparkan diri adalah bagian untuk mencapai kesempurnaan hidup. Adapun anggapannya itu berangkat dari fakta bahwa suami istri serta anak perempuan dan ipar ditemukan tak bernyawa dalam keadaan lambung kosong dan tak ditemukan makanan dan air minum di rumah tersebut. Selain itu, kulkas di rumah mereka juga tidak ada makanan. Menurut dia, tewasnya satu keluarga semata-mata karena kelaparan dan tidak punya uang untuk makan adalah sangat tidak mungkin. Adrianus justru menilai ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Dia justru menduga ada tindakan pelaparan. Artinya ada pihak-pihak yang membuat mereka lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Al-Fatihak yang membuat mereka lapar dengan baik untuk mencapai kesempurnaan hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!